Intro Oke so, bertemu lagi bersama saya di Roli Rijali Channel Oke pernahkah teman-teman mengalami error kode pada Windows 10 seperti ini Oke dia ini keterangannya Error kode pada Windows 10 Oke langsung aja teman-teman lihat Dan silahkan praktekan nanti tutorial dari saya bagaimana cara mengatasi error kode pada Windows 10 seperti ini Oke pertama-tama kita terlebih dahulu buka ya casing CPU nya Oke kita buka casing CPU Oke kita buka kedua bautnya terlebih dahulu guys Oke Kemudian setelah casing CPU nya terbuka Kita buka kedua RAM ya slot RAM Kita buka RAM nya Disini saya menggunakan 2 channel ya 2 channel 8GB ya Kita buka kedua-duanya Oke Kemudian kita bersihkan RAM nya menggunakan penghapus ya penghapus biasa Tempaga kuning nya kita bersihkan menggunakan penghapus Oke Takutnya dikarenakan mungkin RAM nya kotor Ya jadi kita bersihkan terlebih dahulu RAM nya menggunakan penghapus oke Jadi kita akan Apa Memperbaikannya Memperbaikinya menggunakan Apa Penghapus ya Membersihkan RAM nya menggunakan penghapus oke Kemudian kita cabut satu lagi RAM nya ya Kita cabut satu lagi RAM nya Seperti yang tadi kita bersihkan RAM nya menggunakan penghapus oke Jadi kita akan mulai dengan RAM Membersihkan RAM nya Jadi takut ada indikasi hardware yang bermasalah Jadi kita Akan cek satu persatu hardware nya dan mengersihkannya Oke Kemudian setelah itu kita cabut satu persatu kabel SATA yang ke harddisk ya guys Cabut satu persatu kabel SATA yang ke harddisk Oke Pastikan semuanya cabut Takutnya Colokannya tidak pas ya yang ke harddisk Kemudian jika teman-teman mempunyai blower Kita bersihkan aja menggunakan blower Oke Jadi lebih bagus sih Menggunakan blower Biar posisi CPU nya Lebih bersih ya guys Lebih bersih dan Apa Bersih dari kotoran Dengan menggunakan blower Apa Debu-debu yang kecil Yang terselip di CPU akan bersih Oke lebih bagus lagi Tapi jika teman-teman tidak mempunyai blower Silahkan menggunakan kuas juga bisa sih Oke Kita bersihkan terlebih dahulu Oke guys Kemudian setelah semuanya bersih Ya RAM nya udah dibersihkan Kemudian Apa Kabel SATA nya ke harddisk nya udah dibersihkan Oke Kita pasang lagi RAM nya ya Oke Kita akan pasang lagi RAM nya Oke Kita pasang lagi RAM nya Gai Pastikan pasang warna yang benar Oke Kita pasang RAM yang satunya lagi Oke Kenapa saya Apa Menggunakan cara ini Dikarenakan mungkin error kode yang Terdapat pada kasus kali ini Saya Mungkin dikarenakan ada hardware Yang apa yang bad ya Ataupun yang tidak pas pada posisinya di CPU ya Ataupun bisa hardware itu kotor Ya Ataupun colokannya tidak pas Jadi Kita harus membukanya satu persatu Termasuk RAM Kemudian kabel SATA ke harddisk ya Oke Jadi teman teman semuanya Cabut terlebih dahulu ya Oke Kemudian kita pasang kabel SATA nya Ke posisi semula Oke Oke sob Teman teman cek semuanya ya Jangan sampai ada yang salah Dari mulai RAM Kemudian harddisk Cabut SATA nya Harus pas semuanya Harus kencang ya Pada posisi semula Oke Jadi kalau kondor sedikit Nanti akan crash pada saat Komputer menyala Oke Oke seperti itu Kemudian kita tutup lagi ya Casing CPU nya Kita tutup lagi Kita tutup lagi Kemudian kita lihat hasilnya Dan kita nyalakan Komputer Ataupun CPU Apakah FIG Ataupun berhasil Cara ini Oke lihat Sob Kita atur terlebih dahulu Pada BIOS Dengan menekan delete Dan kita setting pada Load optimal depower Oke Oke Kemudian kita exit ya Klik oke Oke kita lihat Sob Apakah berhasil Atau tidak Cara ini ya Apakah masih crash Apakah masih Tidak mau Oke berhasil Sob Dia mau Masuk ke Boot ya Loading Oke Jadi silahkan Teman teman Praktikan Cara ini Di Rumah Masing-masing ya Oke Jadi teman teman Terlebih dahulu Silahkan buka Casing CPU Dan cabut Satu persatu Dan mulai dari Rang Kemudian 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 kabel Kemudian kabel ke Motherboard nya juga Silahkan kemudian Bersihkan dan Colokkan ulang Ke tempatnya Masing-masing Oke Jadi Seperti ini Berhasil Bagaimana Cara Mengatasi Error kode Ada win 10 Seperti Error kode pada Kasus yang Saya alami Saat ini Oke Seperti ini Oke Jangan lupa Like and Subscribe video ini Dan bagikan Sebanyak-banyaknya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh